Sulaiman Sepirit Pengen kuliah di Syria Pengen kuliah di Jordania Pengen kuliah di Khilharam Pengen kuliah di Madinah Enggak boleh Dia harus Sulaiman Sepirit perkataannya Ngomongnya begini Ustadz minta izin Saya mau ke Mesir Saya mau jadi dekan disana Izin Ustadz Saya mau ke Omnis Islam Madinah Saya mau jadi rektor disana Izin Ustadz Saya pengen kemudian ke Jordania Jamiat Urdun Tapi saya disana insyaallah Saya akan menjadi rektor disana Kalau perlu ada satu orang Kemudian dia niat Dia berdoa Dia berkata Kepada Al-Wahab Saya pengen jadi Sheikh Al-Azhar Labas Kun faya kun Badi'us sama wati wal'ard Ida kodol amran Fa'innama yakulu lahu Kun faya kun Gak bakalan Gak bakalannya Allah gak denger Apalagi Ismul Ismul Min Asma'il Husna Salah satunya adalah apa Al-Wahab Masalahnya Omongan kita jelek Omongan kita jelek Ya Allah kasih saya kerjaan Gak apa-apa deh Jadi kasih Gak apa-apa Ya Allah Saya pengen punya rumah Biar kecil Yang penting ada Punya sendiri Gak ngontrak Itu doanya Doa jangan begitu dong Doa tuh cedar Cedar Ustaz doain dong Biar punya rumah tahfiz Biar kecil Seneng Jangan gitu dong Doain nih Saya Ani punya seribu rumah tahfiz Sama satu induk yang gede 16 ribu mahasiswa 16 ribu Kemudian Belajar putri 16 ribu Gitu Ninjau nih Tekaknya Ini tekaknya Iya nih Malum lah Gak ada duitnya gitu Gak kayak ente Darukur ande Banget Tuh Aneh tuh punya Allah Ente punya Allah Enggak Kalau ente punya Allah Sama gitu Salaman Selesai Ada teman-teman datang Ustaz Udah aneh kasih Allah aja Bawa tuh Allah Insya Allah Sekali tunjuk Ente begini tunjuk Bang gitu Buka peta Set Nisad Satu kelurahan Kira-kira seperti itu Sulaiman spirit Gak boleh lagi Ada ibu-ibu datang ke Kiai Kemudian mengatakan Ustaz Doain Anak saya supaya jadi hafiz Gak boleh Kecil amat sih Sekarang kita korek sih Ustaz Ini anak aneh Doain Mudah-mudahan dari tangan anak aneh Lahir jutaan penghafal Quran baru Allahumma salli wa salli mubarek Alayhi wa alayhi Untuk Anak Bang Tso Tso Jum alayhi Terima kasih.